Ketika kami mewancarai beberapa, bukan beberapa, mewancarai salah satu yang namanya disebut dalam hal ini Pak Marzuki Ali Poinnya adalah mengkritisi kepemimpinan Mas Ahaye Bahkan kemudian menanyakan komitmen seorang Pak SBY dalam hal politik dinasti Dulu sangat menentang, sekarang kok kesannya melakukan, malah melakukan Menurut pandangan Pak Heri sendiri, soal kritik politik dinasti Lalu kemudian kritik terhadap kepemimpinan Ahaye yang dinilai Kalau bahasanya Pak Marzuki begini, kurang lebih tepatnya Dia ngapain telepon dia? Dia kan hebat Sudah tidak melibatkan orang-orang kami-kami yang sempat memimpin partai ini Itu Pak Heri, bagaimana tanggapan Anda? Jadi kalau di dalam kita berpolitik, apalagi partai sebesar, partai demokrat ini Pasti ada yang tidak bisa menyenangkan semua kader Kalau tadi mengkritik kepemimpinan Mas Ahaye Mas Ahaye ini kan memimpin baru setahun ini Dan kalau kita lihat, mohon maaf, kita baru menghadapi pilkada Alhamdulillah pilkada itu di atas target yang diputuskan oleh DPP Dan berhasil Nah di mana kekurangannya? Kalau tadi misalnya tidak komunikasi, ya kenapa nggak datang aja gitu ke DPP DPP-DPP itu terbuka siapapun boleh kok Apalagi beliau-beliau itu senior-senior itu kan pernah di demokrat Atau mungkin ada yang masih kader demokrat Kenapa tidak datang, terbuka ke Mas Ahaye itu Atau datang ke PSB-nya Datang aja ke Cekias Datang ke kantor DPP Nggak mungkin diusir sama Satga Separpai Jadi lebih baik yang senior-senior ini datang menemui Mas Ahaye begitu ya Kalau saya anggap saya dapat informasinya, bukan informasinya Dapat dari, yang saya pahami dari yang disampaikan Pak Marzuki adalah Kok Pak Mas Ahaye ini kesannya tidak mengikutkan gitu Orang-orang yang sudah lebih lama atau meminta masukan dan lain sebagainya Ini kan tadi ada bahwa ada kritik dari para senior terhadap pemimpinan Mas Ahaye Kan begitu Kalau ada kritik bikin aja tertulis Atau datang ke kantor, diterima Jangan juga ngomong di luar seperti itu Kan dia kader Kalau dia kader kan begitu Kalau masih cinta sama demokrat ini Kecuali memang mau nyari-nyari Apa namanya Yang tidak jelas gitu Ada kepentingan-kepentingan Ada udang dibalik batu lah kira-kira kita Seperti itulah Udang dibalik batunya apa kira-kira ini Pak Ahaye? Ya, kita nggak ngerti Tapi kan kita lihat sendiri bahwa Melibarkan eksternal Yang kebetulan orang dekat Istana Ingin menjadi ketua umum Bahkan kita dengar Ingin menjadi calon presiden di 2024 Padahal sekarang kita belum bicara calon presiden Partai Demokrat ini Walaupun Punya kader-kader bagus di Partai Demokrat Bisa Kan begitu Kita sekarang kerja-kerja Kerja-kerja sosial ini Menghadapi Apa namanya ini Pandemi ini gitu Nggak ada kita di partai Pandemi dan beberapa pencana ekstrim ya Betul Kita kemarin baru bicara tentang pilkada Dipimpin oleh Mas Ahaye Pelaksana hariannya untuk memimpin pilkada Dikurnator oleh Sekjen Mas Tengkuripki Setelah itu Baru kita lagi setelah pilkada selesai Tinggal menunggu perlantikan Mana yang Ada gugatan Itu kita tentukan Begitu Baru kita kembali lagi ke tugas kita Mendampingi masyarakat Memberikan bantuan Memberikan solusi kepada pemerintah Begitu Loh tiba-tiba Mau ada KLB Kan aneh ini Loh tiba-tiba Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa